Bila kita mencintai dunia, satu saat kita akan kehilangannya. Bila kita menggemari dunia, satu saat dunia akan hilang. Bila kita cunrung kepada dunia, satu saat dunia akan hilang. Bila bergantung dengan dunia, dunia itu akan binasa. Kita pun akan ikut menjadi binasa. Jangan lupa tolong subscribe, like, and share. Al-Fatihah Hanya sanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini dunia tempat bagi segala macam penyakit. Segala macam penyakit tempatnya di dunia. Wal balaya, segala macam bala, Allah tempatkan di dunia ini. Wal ahzana, segala macam kesedihan-kesedihan, Allah tempatkan di dunia. Wal fitanah, segala macam fitnah-fitnah itu di dunia. Di surga itu kalau ada lagi. Jadi hanya di dunia, adanya penyakit, adanya bala, adanya sedih, duka cita, adanya fitnah-fitnah. Itu hanya di dunia ini. Nah kenapa Allah kumpulkan yang demikian itu di dalam dunia ini? Agar iya zuhubkan engkau pada dunia. Agar Allah jauhkan hati engkau daripada dunia. Itu maksudnya. Nah. Fala tuhib puha, maka engkau tidak mencintai dunia itu. Mencintai dunia berarti mencintai tempatnya penyakit. Tempatnya segala bala, tempatnya duka cita, dan sebagainya tadi. Walatargobu fiha, dan tidak gemar engkau pada dunia itu. Walatarkanu ilaiha, dan tidak cunderung kepada dunia itu. Walatargobu fiha, dan tidak bergantung hati engkau dengan dunia itu. Karena akibat atau akhir perkara dunia itu adalah kepada kebinasaan dan hilang. Bila kita mencintai dunia, satu saat kita akan kehilangannya. Bila kita menggemari dunia, satu saat dunia akan hilang. Bila kita cunderung kepada dunia, satu saat dunia akan hilang. Bila bergantung dengan dunia, dunia itu akan binasa. Kita pun akan ikut menjadi binasa. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu sebabnya, Allah jadikan hanya di dunia ini. Tempat segala macam yang demikian. Sedangkan surga bersih daripada segala macam penyakit, bala, luka cita, dan sebagainya. Dan karena mengganggunya itu dunia, Menyebukkannya itu dunia kepada engkau, Daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia ini membuat kita sibuk daripada Allah. Jadi Allah suruh kita ini supaya jangan handak berpegang dengan dunia itu. Bila kita berpegang dengan dunia, Berarti kita berpegang dengan yang mengganggu kita. Mengganggu hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tolong subscribe, like, and share.